Bismillahirrahmanirrahim Terkait materi PKN Ada yang tahu nama terinya apa? Lambang Pancasila dan pengaplikasiannya sehari-hari Ada yang hafal nggak Pancasila? Ada berapa yuk? Kita simak berikut materinya Lambang Pancasila ada berapa ya Pancasila? Ada lima, betul sekali Kita sebutkan yang pertama Ada sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa Dengan lambangnya Bintang Yang kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Dengan lambangnya Rantai Yang ketiga Ada pemberingin Persatuan Indonesia Sila keempatnya Ada lambang Banteng Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah Kebijaksanaan dalam permusyawatan perwakilan Yang terakhir yaitu sila kelima Ada padi dan kapas Kedilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pertama kita bahas Lambang Pancasila pertama yaitu Bintang Nah perilaku sehari-hari kita di rumah Yang pertama adalah Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa Sesuai ajaran agama yang dianggap masing-masing Contohnya Ananda sekarang di rumah Home Learning Melaksanakan ibadah Ramadan kemarin Sudah melaksanakan Sebagai ketaatan kepada agama Yang keduanya Solat lima waktunya Itu termasuk Taatnya kepada Tuhan yang Maha Esa Tuhan kita siapa? Al-Ammu'ah Jadi jangan sampai kita tinggalkan solat Berikutnya Sila kedua adalah dengan nambang rantai Perlaku sehari-hari sila kedua yaitu adalah Tidak membeda-bedakan Manusia berdasarkan suku Agama Warna Kulit Tingkat ekonomi Aupun tingkat pendidikan Contohnya Ada teman kita nih Beliau ekonominya Sangat kurang Kita sudah di atas Contohnya Kita punya mobil Tapi Teman kita belum punya mobil Nah kita jangan siapa membedakan Karena setelah situ Karena Kita sama Dicintakan oleh Allah Jadi harus Saling menyayangi Sesama teman Tidak boleh pilih Pilih Yang ketiganya Adalah Pohon beringin Perlaku sila ketiga Kita harus cinta pada tanah air Serta cinta kepada bangsa Indonesia Menjaga nama baiknya Serta menjaga nama baik negara kita sendiri Contohnya Kalau kita punya potensi Kita ikut setelah untuk Memberikan nama baik Indonesia Semisal Lomba Hafiz Quran Lomba Mana Serta lomba Bernang Sila keempatnya Yaitu adalah Banteng Lambang Banteng Perlaku sila keempat Selalu Selalu Mengedepankan Musyawarah Untuk mencapai Bufakat Dalam Menyelesaikan Masalah Sehari-hari Semisal Ananda di rumah Ada adik dan kakak Tiba-tiba Punya masalah nih Tidak boleh langsung Mencapai sesuai kemampuan kita Menghargai hasil karya orang lain Menjungjung tinggi nilai kekeluargaan Serta menghormati hak dan kewajiban orang lain Tidak boleh egois Contoh kita punya pendapat nih Semisal Teman kita punya nih Punya spidol Warnanya Warna Kesukaan kita Kita ambil Ini punya aku Padahal itu punya Punya teman kita Jadi harus menghargai Hak orang lain Karena kita harus berbuat adil Semisal juga Kalau kita punya Antrian Untuk Makan Jangan sampai Menyerlompok dari belakang Sampai ke depan Itu gak boleh Tidak banget Tidak baik Jadi harus tertip Sama adik dan kakak juga Harus adil Gak boleh berantem di rumah Ya Itulah materi yang Pak Wau sampaikan Berkait lambang Pancasila Serta Aplikasi sehari-hari Ketika kita di rumah Semoga Ananda bisa menyimaknya Dan bisa Mengaplikasikannya Di rumah Masing-masing Berhubung Kita akan Menaik Kelas Dua Pak Wip Pesannya Buat anak-anak Jaga amalan Yalmiahnya Seperti surat Duhanya Surat Kesehatan Dengan rajin olahraga Dan makanan Yang bergizi Yang ketiganya Nih Poin yang ketiga Yang paling penting Perjaannya Jiadahnya Harus Diistiqomakan Karena anak-anak Sedang berjuang Untuk menjadi Hafiz Quran Sampai Di surganya Untuk memberikan Makota Kehormatan Orang tua Di sana Siap Yang keempatnya Tetap Menjaga Semangat Dalam belajar Semisal Membaca Menulis Dan Berhitungnya Insya Allah Ananda Menjadi Pribadi Muslim-Muslimah Yang tangguh Yang bisa Menginspirasi Keluarga Serta Semoga Allah Kumpulkan kita Di surganya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Kita baca Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah Yurubbil Alamin Doa Kiparat Majlis Bersama Subhanaka Allahumma Wabilamnika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Ashtafiruka Waturbulu Lai Sekian Wassalamualaikum Wa'amatullahi Wabarakatuh Uurru 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 Terima kasih.